Intro Salam, Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan renungan harian. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, mendengarkan firman-nya. Dengan terlebih dahulu mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapak dan persekutuan roh kudus. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan HKBP Huria Kristen Bata Protestan pada hari ini. Senin tanggal 28 Februari 2022 yaitu dari kitab Nabi Jesaya pasal 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bahasa Batak. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari trito Jesaya. Dimana Yesaya sedang berfirman tentang nubuatan. Untuk meneguhkan bangsa itu ketika mereka sudah pulang ke tanah perjanjian. Kembali dari pembuangan negeri Babel selama 70 tahun. Hal yang mereka harapkan sebenarnya adalah bahwa Yerusalem terlihat seperti apa yang mereka impikan. Seperti apa yang mereka harapkan, ekspektasikan dalam hidup mereka. Tetapi realitasnya, kenyataannya bahwa Yerusalem tidak seperti yang mereka impikan. Baik Allah yang dision telah roboh dan harus dibangun kembali. Kebun-kebun anggur dan ladang-ladang tempat mereka untuk memelihara ternak telah seperti hutan. Dan mereka kembali ke tanah yang mereka impikan. Tetapi apa yang sedang ada di hadapan mereka adalah sebuah tantangan. Pada saat itulah Nabi Yesaya berfirman bahwa Tuhan akan terus-menerus berkarya. Tuhan akan terus-menerus mencipta. Sehingga firman ini tidak hanya bermaksud untuk memandangkan eskatologi futuris nanti pada masa Yerusalem yang baru. Ketika dunia ini telah berakhir. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi juga Nabi Yesaya ingin membaharui hidup umat itu supaya terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga apa yang ingin dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah bahwa Tuhan tidak berhenti berkarya. Ia mencipta terus-menerus kreasio kontinua. Yaitu bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan terus mencipta. Sehingga dalam situasi kondisi yang demikian. Umat itu tidak menyerah. Umat itu tidak kehilangan semangat dan kekuatan. Itu juga lah yang ingin dihadirkan firmannya hari ini kepada kita. Ketika saat ini kita berada dalam situasi kondisi yang penuh kesukaran. Penuh kesulitan. Mari Ibu Bapak percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan terus berkarya. Ia tidak berhenti mencipta. Tapi terus-menerus mencipta hal yang baru bagi kita. Sehingga setiap kita terus berusaha untuk memahami dan bekerja di dalam Tuhan. Untuk meraih apa yang kita harapkan. Tantangan pasti ada. Kesukaran pasti datang. Kesulitan pasti ada di hadapan kita. Tetapi setiap orang yang percaya pasti berharap bahwa Tuhan lah yang menolong. Sehingga setiap kita tidak menyerah pada situasi. Itulah yang menguatkan kita hari ini. Sehingga di dalam aktivitas kita Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami. Karena hari ini kami dikuatkan. Untuk percaya bahwa Allah terus bekerja. Terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Engkau yang berkati pekerjaan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Engkau yang menguatkan kami di masa kesukaran. Sehingga kami terus ditegukan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setialah Bapak persekutuan roh kurus yang menyertai kamu sekalian. Amin.